Diduga mengalami korosleting listrik pada bagian aki, sebuah mobil travel jenis Elf lulus terbakar di jalan tol Wiyoto Wiyono, km 23 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pengobili travel melarikan diri dan meninggalkan mobil. Kobaran api ini mengangguskan sebuah mobil travel jenis Elf yang ada di jalan tol Wiyoto Wiyono, km 23 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kepulauan asap hitam dan api yang begitu besar membuat seluruh bagian mobil ludes terbakar. Petugas madam kebakaran, sektor penjaringan yang tiba di lokasi, bahu-membahu untuk memadamkan kobaran api. Diduga terbakar mobil travel jenis Elf ini akibat korosleting listrik pada bagian aki. Sementara pengobili travel melarikan diri dan meninggalkan mobil yang ludes terbakar. Untuk menghindari kemacetan panjang, arus lalu lintas dari arah Tanjung Priuk menuju Bandara Soekarohata hanya dibuka satu jalur.